Assalamualaikum Beb Beb, ini Ento gak ada niat untuk rasis, gak ada niat untuk apa-apa, sama sekali gak ada jadi di luar muslim, Ento harapkan gak usah komen, gak usah baper, karena memang ini real terjadi di hidup aku, dan Ento ingin ini menjadi amal jariah Ento, bermanfaat untuk semua muslim Indonesia, baik di dunia dan di akhirat, ya jadi, aku punya perhiasan ini sudah lama banget, yang follower atau Ento pasti tau, aku pake anting ini, pake leontin ini, jauh sebelum dipake Nikita Mirzani sebelum dipake Selasosila aku udah pake ini, bahkan gelangnya sudah aku pulangkan ke tokonya kalau gak salah tukar tambah, ya itu kurang lebih setahun yang lalu, gitu kurang lebih ya, gak tepat-tepat kali jadi, Ento juga ini hari Kamis, Ento lagi berpuasa suna eh bukan suna sih, bayar utang jadi, gak mungkin Ento berdusta jadi, konten ini aku buat bukan untuk flexing, ataupun sensasi rasis, tidak tapi real, jadi ini edukasi untuk muslim ya, jadi ku harapkan, gak ada yang komen di luar muslim jadi, aku buka ya berangkas aku, ntar nah, jadi ini aku punya anting, ntar ya nih, aku punya anting ini sama, kalau gelangnya Ento sudah pulangkan jadi, insya Allah, habis sholat juhur ini akan pulang ke, akan pergi ke tokomas ini ada kalungnya ada liontinnya juga kalau gelangnya aku udah pulangi satu tahun yang lalu, kurang lebih nah, jadi entah kena apa, kan ternyata kan, aku bilangnya waktu beli di tokomasi, ini bilangnya, dibilang dia, bunga LV, bunga LV gitu, jadi aku beli aja, baru memang cantik kan, ini kan waktu kurang lebih dua tahun yang lalu, udah pernah naik nih, fashion ini gitu nah, kalau gak salah, ini kurang lebih empat bulan yang lalu, ya, atau lima bulan yang lalu, aku beli lagi karena ada keluaran terbaru full, full ini ya, full apa namanya ini full batu ya, ini mas putih, full batu jadi cantik gitu, fashionnya baru, kan, jadi aku ambil lagi nih, gitu karena memang Ento kan, suka perhiasan, kan gitu jadi, nah jadi sekarang kan, naik lagi nih, kan kan, semenjak dipakai Nikita Mirjani sama Sela nah, Nikita Mirjani pakai jadi leontin warna hitam mainan kalung dia gitu nah, aku disitu agak seret, gitu aku memang udah gak mau pakai-pakai, karena kan sudah ini kan Ento, pakai dua, satu kali, tiga kali, udah gak mau pakai jadi, sekarang kan naik itu dipakai Nikita Mirjani aku tengok, kok kayak salib ya, gitu kok kayak salib ya, gitu kan jadi, tak kenapa dari situ aku udah makin males pakai karena kan sudah agak berjamur ya, pakai, kan, gitu nah, jadi, tak kenapa semalam kejadian live aku di Ebi aku bilang tuh sama follower, ya kan eno pengetanyalah eda-edaku yang non-muslim, kan aku pas pakai ini nih karena tengok histori aku, semalam aku nge-gym aku pakai ini, gitu anting yang aku pakai ini, salib atau enggak jadi, sampai ada tuh orang yang komen agak julid bego, lu bego, 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 gitu kan itu gak salib, kok salib itu agak lebih panjang di atas, apa, agak ke atas baru panjangnya gak sama, bla bla bla, gitu-gitulah jadi, ya, jangan marah dong karena aku bertanya aku kan gak tahu gak pernah, gak pernah tahu tentang siswa salib, gitu jadi, ada Ibu Lili, komen tuh Ibu Lili, Ibu Lili itu follower aku dan pengikutin aku di semua media sosial aku dia juga termasuk mu'alaf kok gak salah ya, dia pernah bilang sama aku, dia mu'alaf, gitu jadi, katia ratu itu salib ratu, tapi di dekor dalam bentuk aksesoris, ataupun fashion kalau gak percaya, buka deh salib katolik aku langsung buka dong saat itu kita buka ya otomatis aku langsung buka dong sorry, sorry, sorry ini kan aku bukain dong, seperti ini, gitu kan hmm, bahkan di perinci bu itu lagi terus ratu, terus kata dia gitu nah, baru aku buka gini tuh kan, 30 jenis salib ya kan, salib itu juga nah, terlihatlah seperti ini, gitu kan terlihatlah seperti ini nah bahkan ada yang nyata banget nih nah 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 hah hah bahkan ini kalung aku aku suka kali barangnya juga limited gak ada jadi aku terkejut sekejut-kejutnya jadi ibu itu komen lagi tuh bu Lilinya jadi bu Lilinya langsung komen tuh disitu izin Allah ratu mungkin hati yang lembut akan diberikan rasa yang kuat sama Allah supaya ratu tidak terjerumus terus jadi ini aku cinta banget kalian bisa lihat aku acara-acara besar formal aku sering pakai ini tuh karena cantik, elegan dan masuk ke semua custom gitu semua custom jadi tapi gak mau mau gak mau abis juhur ini sekarang 12.57 aku harus juhur abis juhur langsung go main go ke Suranta untuk mulangkan barang-barang ini eee tukar tambah lah ya ganti ke fashion yang lain kok dijadikan duit sayang aku juga suka perhiasan aku juga izin Allah gak butuh-butuh duitnya jadi apalagi ini walaupun udah klasik model turunan gini tapi ini banyak banget eee pokoknya ini elegan banget tapi kalau cincinnya aku gak punya gelang aku udah pulangin jadi ini untuk seluruh umat musim Indonesia jadi eee memang secara simple kayaknya gak ada masalah kan eee di rumah tapi kalau kita betul-betul umat musim yang baik ya jangan ada dong lambang ataupun barang yang dianggap barang yang dianggap ya eee tidak baik di rumah kita gitu bukan gak dianggap sih aku jadi kayak takut ya gitu karena bicara agama akidah memang harus tegas ya karena bagi kita tidak boleh ada simbol ataupun barang yang berboh berhala di rumah kita jadi ya mau gak mau harus pulangin jadi semua beb-beb aku yang ini yang punya perhiasan seperti ini bunga-bunga gini yang tadi aku udah tunjukkan di jurnal ya jadi entok juga ngomongnya gak aku justru gak tau kalau gak diperjelas sama ibu itu dan gak nengok jurnal gak nengok data bahwa memang salib itu banyak versinya gitu jadi semua umat muslim yang punya perhiasan seperti ini ya sebaiknya dipulangkan jangan ada di rumah kita memang kita mungkin tidak mengimanin tidak tergantung niat pasti nanti ada dibilang juga tergantung niat tapi sebaiknya jangan gitu karena tidak tidak baikkan untuk kita bawa ibadah dan sholat ya jadi disini tidak ada rasis tidak ada juga entok mengkotakkan agama justru video ini harus aku buat supaya karena banyak banget kan umat muslim yang pakai ini gitu termasuk aku gitu jadi gak tau kita anggapnya ini hanya bunga elfi lah apalah perhiasan bunga cantik gitu karena selalu kita beralibi kalau salib itu kan agak ke atas lebih pendek ke bawah panjang tapi ternyata tengok 30 jenis ini salib banyak versinya jadi ini dimotif dalam bentuk fashion yang mana mungkin mengurangi nur kita secara gak langsung untuk mendapati daya dari Allah SWT ya jadi cantik bareng-bareng dengan R.E.Glo karena R.E.Glo semat logika dan cantik bareng-bareng Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh